Anda kembali lagi di segmen Tech Club Profit CNBC Indonesia bersama saya Sinta Zahara dan kita akan lanjutkan lagi diskusi kita masih bersama kami di studio CNBC Indonesia. Co-founder and CEO Modalku Pak Reynold Wijaya serta Sekjen Amfesindo Pak Markus Raharja. Pak Markus dan juga Pak Reh kita lanjutkan kembali dialognya tapi saya ingin ke Pak Reh terlebih dahulu. Saya ingin menanyakan Pak kalau di Indonesia sendiri ya untuk funding society sendiri begitu tadi Anda sudah menyampaikan dari sisi regional tantangannya begitu ya. lalu juga dilihat dari regulasinya berbicara mengenai prospeknya yang tentunya pasti cukup cerah lah begitu ya. Tapi kita lihat juga ada prediksi IMF yang menyebutkan bahwa ini kita tahun 2023 akan ada banyak tantangan begitu ya. Ketidakpastian ekonomi global lalu juga kita sedang berada di era pemulaian ekonomi. Seperti apa sebetulnya kalau di Indonesia sendiri khusus gitu prospeknya? Saya merasa 2023 tidak akan wow ya jujur aja. Cuman di satu sisi juga kayaknya sih nggak sampai sesuram itu ya. Karena buat saya 2022 mungkin lebih tidak baik daripada 2023. Jadi jujur kalau di 2023 kita jauh lebih optimistik dibanding 2023. Tetapi karena dibanding 2022 tetapi karena 2022-nya yang memang sangat sulit ya gitu. Jadi mudah-mudahan sih kita bisa beruntung dan cerah. Ngomong tentang market demand, of course di Indonesia itu sesuatu yang funding gap-nya atau gimana permintaan peminjam itu sangat banyak dibandingkan dengan supply yang kita bisa berikan. Jadi memang gap-nya tinggi sekali. Nah kuncinya bagaimana kita bisa mengisi gap itu tetapi pilih yang benar. Nah itu sangat tidak gampang karena kalau pilih yang salah di dunia pendanaan itu sulitnya begini. Satu salah itu butuh 10 yang baik untuk menggantikan. Ya dong ke satu ya tidak bisa bayar butuh 10 yang bagus untuk bisa ganti rugi. Makanya itu kita harus benar-benar memilih dengan bijak. Karena kalau mau keluarin itu gampang sekali. Jadi misalnya kita di modalku pengen oh iya besok mau naik deh 30 persen. Gampang sebenarnya. Cuma 30 persen ini jadi portfolio yang busuk atau portfolio yang benar gitu loh. Itu yang paling penting gitu. Baik terima kasih. Lo saya ingin ke Pak Markus tanggapan Anda Pak terkait yang tadi disampaikan oleh Pak Reh begitu ya. Di tahun 2023 kalau bicara funding societies, peer-to-peer lending, bicara pendanaan lah secara umum begitu. Ini cukup prospektif apalagi kalau kita lihat di Indonesia memang UMKM-nya cukup berkembang dengan baik. Jumlanya ribuan begitu ya. Nah Anda sendiri melihatnya di tengah artinya optimisme begitu ya. Bahwa bisnis ini akan berkembang tapi tantangannya akan seperti apa? Karena kan kita lihat kita sama-sama sedang berada di era pemulihan ekonomi ini tentunya tidak mudah. Bagaimana menseleksi begitu? Mana yang tepat untuk diberikan pendanaannya? Anda sendiri melihatnya seperti apa? Betul. Jadi mungkin untuk menjawab partai ini saya perlu melihat dari dua sisi gitu ya. Yang pertama memang kita perlu melihat dari sisi perkembangan ekonomi. Karena sekali lagi seperti yang tadi telah disampaikan dan sudah kita diskusikan. Kunci daripada pertumbuhan fintech pendanaan adalah bagaimana baiknya ekonomi di negara tersebut. Kalau kita bicara ekonomi memang kita sulit untuk memprediksi. Karena kita nggak tahu apakah akan naik, apakah akan turun, apakah akan ada another black swan event yang besar terjadi tahun ini. Kita sama-sama tidak tahu. Maka sebagai pemain daripada fintech di peer-to-peer lending ataupun fintech lainnya yang memang yang perlu difokuskan adalah bagaimana mengantisipasi kemungkinan terburuk. Karena kalau kita ekspek sesuatu yang baik itu gampang gitu ya. Tapi untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk itu yang menjadi tantangan sebagai seorang founder. Nah mengantisipasi ini yang diperlukan oleh fleksibilitas tim memperkuat nanti baik dari sisi merjaman resiko maupun good corporate governance. Kenapa? Karena dua hal ini baru lead to the next discussion bagaimana bisa mengenai funding gap tadi. Funding gap ini memang sudah ada bukan hanya tahun ini tapi kita setiap tahun juga sudah bahas gitu ya. Ada banyak sekali funding gap di Indonesia walaupun memang inklusi semakin baik tapi literasi perlu catch up dengan inklusi tersebut. Sehingga kalau kita bicara funding gap dari sisi player bagaimana kita bisa melakukan cara-cara yang lebih inovatif dalam memberikan lending. Misalnya bagaimana bisa mengkombinasikan beberapa alternatif credit scoring dalam memberikan lending. Bagaimana juga bisa memilih segmen-segmen yang memang sedang trend naik. Bagaimana juga misalnya untuk menseleksi merchant yang ada di online maupun di offline. Itu kan cara manajemen resiko dan cara penilaiannya pun berbeda gitu ya. Sehingga ketika hal-hal tersebut bisa dijalankan dengan baik ditambah terakhir memberikan lending itu bukan hanya di depan tapi ada juga proses collection. Bagaimana juga membuat smooth misalnya dalam segi proses collection. Apakah nanti bisa automatic collection? Apakah nanti ada collection yang bisa diatur seperti apa? Nah itu perlu dilihat juga. Nah yang terakhir memang dari sisi lender atau peminjam juga perlu tahu saya ini kalau minjem itu kuatnya bayarnya berapa sih? Jangan over leverage your business dengan debt karena ada lot of financing dalam market today. Itu kadang-kadang suka gapnya di sana tuh. Oh kayaknya financingnya bisa deh. Saya over leverage deh. Nah over leverage itu atau minjem utang terlalu banyak di luar kemampuan kita membayar sebagai... Itu kan sangat sulit gitu kan. Nah ini makanya dua sisi ini memang perlu akhirnya balancing ya. Baik. Tapi apakah Anda sepakat sebetulnya untuk saat ini ya? Modal Ventura ini masih gencar untuk melakukan pendanaan ke peer-to-peer lending? Saya rasa trendnya masih baik gitu ya. Memang Modal Ventura kita juga lihat ada penurunan trend. Di recently kita lihat di Q1 2023 ini pendanaan trend dari Modal Ventura itu memang turun drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena kan dari 2021-2022 kita melihat funding itu suddenly jadi lebih murah sehingga Modal Ventura sangat agresif. Memang masih ada minat gitu ya untuk investasi kepada sektor fintech maupun peer-to-peer tapi memang menjadi lebih hati-hati. Jadi memang fintech-fintech peer-to-peer yang baik akan terus mendapatkan pendanaan. Namun yang kurang baik ya memang harus membenahi diri terlebih dahulu ya sebelum akhirnya mendapatkan pendanaan lagi. Baik, jadi memang portfolio ini demikian penting begitu ya tentunya untuk memberikan pendanaan kepada perusahaan-perusahaan atau UMKM seperti apa. Tapi kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa? Apakah memang benar untuk saat ini pendanaan ini masih cukup agresif begitu khususnya? Artinya dari tadi boleh dibilang Modal Ventura kepada peer-to-peer lending. Lalu juga tadi yang disampaikan bahwa sebetulnya untuk market gapnya seperti apa sih? Wah ini pertanyaannya sebenarnya sangat bagus tapi sangat broad juga. Jadi kayak maksudnya gini setiap start kita ngomong kalau pendanaan itu dari kalau di kita misalnya ya ada pendanaan di ekuitas dan pendanaan di debt ya. Kalau kita ngomong tentang debt artinya adalah kita punya pelor untuk bisa memberi peminjam. Nah kalau itu kebanyakan memang dari financial institution ya. Kalau dari situ sih tergantung portfolio perusahaan itu. Kalau di kita sendiri mudah-mudahan the getting adalah selama ini lancar sih jadi nggak ada masalah. Kalau dari segi Modal Ventura sendiri semua tergantung dari stage-nya dia. Karena begini di fintech ini sudah cukup lama di Indonesia sejak tahun 2014 gitu sudah mulai ada. Jadi sebenarnya para pemainnya itu sudah banyak. Nah kalau kita ngomong tentang pendanaan di phase awal saya rasa sih sudah sulit ya sudah dikit sekali sekarang. Jadi sebenarnya sekarang cuma tinggal yang tersisa adalah pemenangnya siapa. Jadi yang pemenang itu yang ingin di-back sama Modal Ventura itu. Jadi sekali lagi tergantung perusahaannya siapa tergantung kondisinya gitu. Oke Pak. Lalu pertanyaan selanjutnya. Ini tujuannya Modalku ya. Akuisisi card ku di Singapura sebetulnya apa? Apa alasannya memilih Singapur? Dan juga mengapa tidak mencari payment gateway di Indonesia? Dan mungkin boleh juga dijawab begitu ya. Kita ketahui Modalku juga menjadi salah satu pemegang saham di bank indeks. Iya. Karena jujur walaupun kita bermulai dengan peer-to-peer lending. Dan orang mengetahui Modalku dengan peer-to-peer lending. Sebenarnya kita itu sudah evolved beyond peer-to-peer lending gitu. Jadi kita dalam kita punya internal sendiri sudah menganggap kita sebenarnya seorang neo-banking player gitu. Rather than peer-to-peer lending. Karena peer-to-peer di kita punya group sudah menjadi bagian kecil dari bisnis kita kalau sekarang ya. Tapi ya of course kalau kita mulai dengan itu orangnya taunya itu gitu. Nah apa namanya karena kita memang bermain di neo-banking maka itu akuisisi card-up dan investasi di bank indeks menjadi sangat penting. Nah kenapa harus di Singapura awalnya? Karena gimana pun juga kita regional. Dan juga payment di card-up ini memang pemain regional juga. Jadi tidak hanya kita tidak boleh hanya mempentingkan Indonesia kalau di kita. Kita harus mempentingkan regionalnya juga. Dan juga kita acquire company yang memang sudah terbiasa dengan regional. Jadi kalau sampai ke Indonesia pun menjadi lebih mudah karena lebih natural buat kita expand ke Indonesia dengan menggunakan card-up contohnya. Itulah salah satu alatnya kenapa kita juga ada investasi di bank indeks supaya memudahkan kita punya kedatangan di Indonesia suatu hari nanti gitu. Baik tapi untuk targetnya sendiri dari modalku di tahun 2023 seperti apa? Artinya target secara regional atau mungkin target untuk di Indonesia sendiri seperti apa? Sebenarnya paling penting adalah sesuai dengan kita punya tema acara pada hari ini gitu. Kita harus semakin dekat kepada profitability ya. Buat saya selama 6-7 tahun ini kita sudah lebih sih 7-8 tahun ini kita membangun perusahaan ini. Sudah saatnya kita benar-benar memikirkan bagaimana kita bisa sustainable dan memiliki profit yang baik gitu. Tidak cuma revenue tapi profit gitu. Supaya kita bisa sustain dan endure for the years to come gitu. Baik semoga targetnya tercapai ya Pak. Lalu saya ingin ke Pak Marus Pak, hingga saat ini kan kalau dilihat ya kredit macet fintech P2P Indonesia ini menembus angka 645,55 miliar rupiah. Dan kalangan generasi milenial ini mendominasi kasus tersebut. Sebetulnya seperti apa pandangan Anda dan sebetulnya apa kekhawatiran kalau dari sisi modal Ventura sendiri? Oke jadi kalau kita bicara tadi NPL yang terus naik gitu ya. Ini kita juga perlu melihat beberapa sisi gitu. Yang pertama kategori ataupun minat si peminjam tadi gitu. Karena kita memang mesti melihat seperti yang tadi saya sampaikan, waktu ada seorang melakukan pinjaman terhadap peer-to-peer lending, apakah memang peminjaman itu bisa diikuti dengan cara mereka melakukan kemampuan bayar? Nah ketika memang tidak bisa diikuti dengan kemampuan bayar, memang ini akhirnya membuat si peminjam tadi akhirnya jadi stressful gitu kan. Aduh ini gimana cara kita ngelokit pembayarannya? Nah ketika tidak bisa, maka bisa terjadilah peningkatan di sisi NPL. Nah tapi at the same time, saya rasa yang kita bisa diskusikan adalah bagaimana ke depan kita bisa semakin memitigasi risiko tersebut. Memang kita lihat pertama, regulasi yang semakin ketat ini menjadi baik. Kenapa? Karena memang membuat para peer-to-peer players ini memang harus benar-benar menjadi peer-to-peers yang solid. Bukan hanya di sisi pendanaan, tapi juga dari sisi mereka punya team management, alternative credit scoring, management risiko, sampai ke good corporate governance gitu kan. Nah ketika itu memang semua harus dilakukan, maka yang kedua adalah bagaimana memanfaatkan tadi yang sudah kita diskusikan juga, cara-cara pendanaan yang lebih inovatif, alternative credit scoring dan segala macamnya. Yang ketiga, ketika memang dua hal ini sudah dilakukan, NPL itu kan terus tumbuh, tapi memang at the same time disbursement juga harus naik. Soalnya kalau kita cuma lihat NPL tumbuh doang secara industri tapi nggak lihat disbursement naik, ya kelihatannya makin-makin gede. Makanya berarti secara ketiga kita bicara bagaimana secara ekosistem, secara industri peer-to-peer fintech secara keteluruhan bagaimana bisa semakin baik. Makanya memang kami dari asosinya melihat industri fintech itu memang harus bersama-sama bertumbuh. Ini bukan cuma bicara satu player nanti ke depan, bukan bicara funding status doang, ataupun bicara satu fintech lainnya juga. Tapi bagaimana secara industri akhirnya bisa bertumbuh. Ketika ada pertumbuh industri ini yang semakin baik, maka ke depannya kita bisa harapkan semakin turun ya daripada NPL tersebut. Tapi bagaimana Anda melihat industri teknologi sendiri ya? Kalau tadi dikaitkan fintech tentunya kan berkait dengan teknologi ya. Kita lihat di tahun lalu nampaknya memang cukup kurang cemerlang begitu ya. Dan di tahun ini apalagi kita sudah mulai mobilitas, sudah mulai bergerak begitu. Dan kita lihat juga ada beberapa perusahaan atau industri di sektor teknologi yang melakukan PHK. Nah Anda sendiri melihatnya bagaimana jika dikaitkan, artinya untuk tadi dibilang mode ventural, fintech, dan lain sebagainya. Dengan perusahaan teknologi yang boleh dibilang untuk saat ini mungkin sedang suffering. Memang tidak bisa kita pungkiri tahun lalu tahun yang buruk untuk industri teknologi secara general. Tapi saya percaya memang ini adalah cyclical correction. Karena kalau kita bicara cyclical correction berarti kita bicara economy cycle. Tidak ada bisnis yang akan terus naik tapi tidak pernah turun. Karena buat saya bisnis yang terus naik dan tidak pernah turun artinya tidak pernah diuji. Sebenarnya sampai di mana bottomnya gitu ya. Manakal kalau kita bicara ini merupakan cyclical correction, artinya ketika sedang terjadi economic downturn, khususnya di sisi teknologi, bagaimana pemain-pemain teknologi ini bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik sehingga ketika cyclical correction berikutnya datang, ketika memang secara market, secara ekonomi menjadi lebih baik, mereka bisa mendapatkan hasil yang baik juga di 2-3 tahun yang mendatang. Maka kalau kita bicara bisnis, saya nggak bicara hanya tax, tapi secara in general, saya percaya satu kuncinya adalah akhirnya bagaimana mendapatkan profitability. Sekarang bukan lagi era growth at all costs. Bagaimana bisa mendapatkan sustainable growth. Nah mau nggak mau ya berarti harus melakukan ya tadi cost cutting kah misalnya ataukah perbaikan dari sisi model bisnis kah dan segala macamnya supaya nanti menjadi lebih baik. Memang ini yang kita mesti melihat memang nggak bisa hanya lihat setahun atau dua tahun saja gitu ya. Saya percaya seperti kata Parnell tadi, it's about a year to come. Dan industri tech kita kan juga masih baru. Dan saya melihat memang sekali lagi secara potensi ke depan, memang ini masih menjadi hal yang akan terus bertumbuh dengan baik. Baik, artinya pandangan Anda selama ini perusahaan-perusahaan teknologi ini belum memperhatikan begitu ya, artinya tujuan seperti yang Anda sampaikan tadi, sustainable growth. Yang ini mungkin terlalu general juga ya, saya nggak bisa bilang mungkin semuanya nggak memperhatikan gitu, tapi memang kuncinya adalah bagaimana ya masing-masing bisnis harus ya lebih aware gitu ya terhadap growth dan terhadap revenue-nya. Baik, terima kasih. Lalu Pak saya ingin juga bertanya. Tadi saya sudah menanyakan lebih dahulu begitu ya ke Pak Markus, bahwa kredit macet ini banyak sekali dilakukan oleh generasi milenial. Kalau di Indonesia begitu ya, tadi angkanya berada di 645,55 miliar rupiah. Anda sendiri melihatnya seperti apa Pak Reh? Jujur itu sesuatu angka yang mungkin sedikit kurang relevan di kita, karena modalku ini kebanyakan memberikan kepada bisnis. Jadi kalau itu berarti di sektor multiguna, kalau di sektor multiguna bukan ranah saya, jadi saya takutnya salah menjawab gitu. Oke, baik. Kalau saya ingin ke pertanyaan selanjutnya, tadinya kan peer-to-peer lending ini TKB-nya 90 ya, selalu nyaris ada di 100 persen. Dari kacamata Anda, kenapa sekarang banyak yang angkanya boleh dibilang menyusut, melorot, atau turun? Saya rasa itu kombination of seleksi alam, dan memang natural. Karena gini, 2022 memang jelek, kita harus akui. Jadi kalau sesuatu yang jelek, jangan terlalu disembunyikan, dibungkus dari sesuatu yang terlalu baik ya. Ujung-ujungnya antara dia meledak, jadi kalau yang meledak itu yang tiba-tiba 100 jadi 0, itu yang meledak. Atau ya sudah, kalau yang natural, misalnya kita di modalku ada turun ya memang, tapi memang turun. Namanya juga kondisinya jelek, mau apa gitu loh. Tetapi di 2023 kita mulai naik lagi, TKB-nya mulai bagus lagi gitu. Saya rasa ini seperti Pak Marut sudah bicarakan ya, ini namanya market cycle. Di mana memang keadaannya jelek, nggak apa-apa. Tetapi perusahaan yang bagus bisa endure, walaupun kinerjanya mungkin lebih rendah dari yang kita perkirakan. Tetapi tidak sampai di level yang membahayakan perusahaan itu, atau membahayakan investor, atau customer yang lain gitu. Nah di saat itu lah, risk management jadi penting, balancing-nya penting, sehingga ketika keadaan ekonomi membaik, kita juga sudah bisa bounce back. Kira-kira seperti itu sih. Jadi sekarang membaik, karena memang kondisinya membaik, dulu menjelek memang secara natural, kondisinya memang kurang baik gitu. Baik, tapi dari modalku sendiri, tadi kan sudah disampaikan tentunya setiap perusahaan ya, targetnya sustain, profitabilitas, begitu. Tapi Anda sendiri, apakah ada target untuk menjadi majority player, apalagi sekarang kan sudah menjalankan bisnis di regional? Jujur kita sih selalu coba melihat diri kita sendiri. Kalau ngomong mau jadi paling besar, pasti ada keinginan untuk menjadi yang paling besar ya. Tetapi kita tidak pernah pikir, oh kita harus sendirian di sini, apalagi di dunia perdanaan ya. Maksudnya kita lihat saja contoh financial institution di dunia ini. Tidak ada satu negara pun, hanya ada satu bank kan di dunia ini. Jadi kita sama seperti kita di Indonesia, kita tidak boleh cuma ada modalku. Kita tuh butuh yang lain. Misalnya tadi ada Investree, ada Coinworks, ada Amarta, dan lain-lainnya. Kita butuh mereka semua membangun ekosistem yang bersama-sama. Karena kalau modalku menjadi satu-satunya pemain, kita berarti mengambil semua kredit risk yang ada di Indonesia. Tidak bagus buat kita, kita harus saling berbagi. Baiknya semoga saja industri teknologi terus berkembang baik begitu ya. Lalu juga pendanaan terus tubuh positif dan tentunya sehat selalu ya Pak Ari dan juga Pak Markus. Terima kasih banyak sudah hadir di studio kami di siang hari ini. Selamat sehat dan sukses selalu untuk Anda. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.